Apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah menempatkan tenaga dokter umum dan dokter gigi PTT di seluruh Indonesia untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan komprehensif dan bermutu. Penempatan tersebut memprioritaskan kepada puskesmas terpencil, khususnya di daerah DTPK dan daerah bermasalah kesehatan atau DPK di luar Pulau Jawa dan Bali. Menurut dokter Nafsi Amboi, para dokter ini akan diberangkatkan ke tempat mereka bertugas pada 5 Mei 2014 selama 2 tahun. Menteri Kesehatan atau Menkes menuturkan, dalam era jaminan kesehatan nasional atau JKN, tenaga kesehatan di layanan kesehatan primer berfungsi sebagai kontak pertama dan penapis rujukan bagi pasien. Kalau mereka bisa mengatur supaya seluruh penduduk yang mereka layani itu menjadi peserta JKN, maka selain sudah terjaminlah pelayanan kesehatan untuk seluruh penduduknya, juga puskesmasnya dapat dana kapitasi kan sesuai jumlah pesertanya. Dan kalau puskesmas itu lengkap, ada dokter, dokter giginya, perawat bidan, maka dia dapat dana kapitasi Rp6.000 per orang. Jadi kalau dia melayani katakanlah Rp5.000 penduduk, maka sudah dapat Rp30.000 per bulan, tiap bulan. Semua puskesmas bisa, asal tentu penduduknya itu memang betul peserta JKN. Kalau seperti Papua, di mana seluruh penduduk Papua itu sudah masuk ke JKN, VBI, maka otomatis puskesmasnya di Papua itu juga dapat dana kapitasi kalau dia sudah ada dokter. Menkes mengharapkan agar para dokter yang akan bertugas di JTPK yang akan ditempatkan di layanan primer ini dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Dwi Putri, TV Kesehatan, melaporkan.